Sebuah minibus yang tengah menyeberangi perlintasan tanpa palang pintu di Kota Probolinggo, Jawa Timur dihantam kereta api jurusan Yogyakarta-Banyuwangi pada Senin Petang. Korban selamat meski kendaraan sempat terseret gerbong sejauh 10 meter. Warga Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo digemparkan dengan tertabraknya sebuah minibus di perlintasan tanpa palang pintu. Minibus yang dikemudikan Mega Ratu Warga Desa Muneng, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo ditabrak kereta api Seri Tanjung, jurusan Yogyakarta-Banyuwangi. Kecelakaan bermula saat korban akan ke rumah saudaranya yang berada di sisi utara rel kereta api. Saat melintas itulah, mobil korban ditabrak kereta api Seri Tanjung yang datang dari arah barat ke timur. Minibus sempat terseret sejauh 10 meter hingga akhirnya terhenti di tepi rel. Selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Korban kritis karena mengalami luka parah pada beberapa bagian tubuhnya. Ketika berjalan ada kendaraan kereta api dari arah barat ke arah timur. Kemudian tidak bisa mengendalikan laju kendaraan untuk kendaraan yang mengendali kendaraan Brio. Kemudian dari kendaraan yang depan kena sangkut, kemudian kendaraan Brio terbawa oleh kereta. Kecelakaan terjadi karena korban diduga mengabaikan rambu-rambu di perlintasan tanpa palang pintu.